Assalamualaikum, jadi sekarang saya lagi antri Raudoh Ini antrian Raudoh yang dari pintu 2, sebelahnya pintu 1 Dan sekarang di bulan syawal lumayan penuh Tadi udah ngelewatin sekat yang pertama Dan sekarang di sekat yang kedua Sama sekalian, saya juga mau ngecek berapa lama sih di setiap sekat ini waktunya Jadi kalau kalian lihat sistem antri sekat kayak gini itu Pas lagi giliran wanita juga bisa masuk Raudoh Jadi sekarang lagi malam-malam harus selesai Sistemnya ngantri kayak gini Nah, di bulan syawal ini ada sedikit perbedaan Di bangunan Masinabawi yang shaft depan ini Yang antrian Raudoh Dimana karpet untuk antrinya juga warnanya ijo Bisa dilihat ya, ijo Yang harusnya tadinya warna ijo itu hanya dimiliki oleh area Raudoh Mungkin kalau kalian ngeliat beberapa video saya yang sebelumnya di Raudoh Itu karpetnya warna merah untuk antriannya Baru nanti di Raudohnya warna ijo Tapi sekarang di antriannya juga warna ijo Terus kita lihat Apa sih namanya ngebedain karpet Raudoh Dan karpetnya bukan tahu Kalau warnanya sama-sama Ada bedanya apa enggak Kita lihat Saya juga sekarang belum tahu Bismillah Sekat selanjutnya siap-siap mau dibuka Ini ditutup lagi Ini prosesnya pembukaan sekat Askarnya nyuruh supaya jangan lari-lari Kalau enggak Kalau enggak enggak bakalan dibukain Tutup aja ujungnya pada lari lagi Ambililah berlanjut menuju ke Raudoh Alhamdulillah Alhamdulillah Aku sekarang menuju Raudoh Dan selesai beribadah ijo Enaknya gini kalau kita masuk ke yang antrian Kita bisa santai disini karena kita mau kasih waktu Dan bisa digunakan secukupnya Kalau sudah kita bisa langsung keluar lagi Karena sudah harus gantian Semua orang-orang yang ada Nah Raudoh ini batasannya dari mimba Rasulullah Sebelah kanan ini Sampai ke makam Rasulullah yang warna hijau sana Dimana seperti kita tahu biasanya Ditandai dengan karpet yang warna hijau Tapi sekarang Seperti tadi kita lihat Karpetnya Yang bukan Raudoh pun warnanya hijau juga Nah ini dia karpet tadi Orang-orang pada ngantri ya Ini warna hijau juga nih Biasanya disini tuh warna merah Batas yang itu di mimba Rasulullah Tapi sekarang warnanya sama hijau Dan gak bisa kita bedain Mana Raudoh mana bukan Jadi Sampai ujung semuanya Sama semua karpetnya warna hijau Dan bentuknya kayak gini Jadi kalau kita lihat Disini ada perbedaan Karpet Ini warna hijau Ini warna merah Inilah Karpet Raudoh Jadi sekarang intinya Kalau kita mau sholat di Raudoh Kita Cukup sholat aja yang Ada mimba Rasulullah Di antara mimba Rasulullah ini Yang ada di sebelah kanan saya ini Dan Makam Rasulullah SAW yang ada di sebelah sana Jadi Jangan sampai kalian sholatnya Di posisi situ Yang di luar Sisi dari mimba Rasulullah SAW Inilah Raudoh Ya Walaupun karpetnya sama warnanya Tapi kita tetap bisa tahu Karena batasnya adalah ini Sama Situ Saatnya kita keluar dari Raudoh Dan keluar lewat sini Alhamdulillah Dan disini juga Karpetnya udah warna hijau semua Dari pintu sana Sampai pintu sana lagi Dan seperti biasa Setelah dari Raudoh Tinggal diterusin Sambil Keluar Sambil ngelewatin Makam Rasulullah SAW Makam Saidina Abu Bakar Dan juga Makam Saidina Umar Jangan lupa Kalau kalian lewat Sampaikan salang kalian Pada beliau Oke Jadi itu dia Kondisi Raudoh Terkini Emang agak sedikit berbeda Terutama dari karpetnya Tapi insya Allah Selama Kita tahu Batasan-batasannya Insya Allah Tidak ada masalah Dan setelah tadi Saya cek Waktunya Kurang lebih Setiap antrian sekat Yang kita gunakan Untuk antri Raudoh Kurang lebih Per sekat itu Dibatisin waktunya Setengah jam Jadi dari mulai pertama Dibuka sekat yang pertama Itu setengah jam Terus kita antri lagi Di sekat yang kedua Setengah jam Sampai akhirnya Masuk ke dalam Raudoh Dikasih waktu Juga setengah jam Gak usah buru-buru Gak usah dorong-dorong Insya Allah Pasti dapet Ya karena Kan udah dibikin antrian Sekat Jadi kalau emang lagi Sistem antrian sekat Gak usah kita buru-buru Dorong-dorong Udah kita santai aja Insya Allah Pasti dapet Tapi Sebenarnya Gimana ya Menurut Gue Sayang aja sih Kan Raudoh itu Suatu hal yang spesial Banget ya Taman di surga Masya Allah Tadi udah pas Karpetnya warna hijau Eksklusif untuk Raudoh Tapi sekarang Jadi Hampir semuanya Di bagian depan masjid Di warna hijau Di karpetnya Menurut gue sayang aja sih Tapi Gimana menurut kalian Jawab di komen ya Oke Sekian dari saya Terima kasih banyak Yang udah nonton videonya Mudah-mudahan bermanfaat Dan Bisa menambah ilmu Wawasan Bagi kalian Terutama yang mau Umroh dalam waktu dekatnya Wabilahi Taufiq waideh ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati